Nabi bersabda Al-Baghilu Man dhukir tu innahu Falam yusolli aliyah Orang kikir itu Yaitu Apabila Dia disebut Namaku dihadapannya tapi dia gak Salawat kepadaku Itu orang yang pelit Kok bisa? Kita kan selama ini fahamnya Orang pelit itu Punya harta gak mau ngasih Pelit itu Masa ada orang perlu Sama duitnya padahal dia punya Itu pelit Sekarang gini Ada orang Dia lapar Punya uang tapi gak mau beli makan Pelit apa enggak? Pelit kan dia pelit kepada dirinya sendiri Nah gini Ada manusia yang dianggap Dalam syarat ini orang pelit sama dirinya sendiri Kenapa? Karena dia itu Kalau disebut namanya Nabi Dan dia itu salawat sama Nabi Muhammad Maka balasan salawatnya Dia itu dia dapat salawat dari Allah Ta'ala Dia cuma jawab salam kepada Nabi aja Dia gak mau sangking pelitnya untuk kebaikan yang akan dia dapat untuk dirinya Pelitnya luar biasa Itu lebih pelit dibanding orang udah kelaparan Padahal ngasih uang 10 ribu dikasih makanan banyak dia 10 ribu ya gak mau? Enggak, saya gak mau 10 ribu Enggak, saya gak mau Ini lebih pelit Tinggal ngucap Enggak pakai keluar duit Ngucap salawat sama Nabi Muhammad Tapi dia bisa dapat kebaikan kok Dia gak mau mau ngucap Kebaikan tersebut kepada Rasulullah S.A.W Sekarang Kenapa kok kita ini di perintah Salawat kalau dengar namanya Nabi Karena terbiah agar di hati kita Itu cinta kepada Rasulullah S.A.W Ada satu cerita ini Cerita sastra Arab Jadi jangan tanya bener atau enggak Ceritanya Abu Nuwas Atau dalam sebuah-sebuah Sebenarnya sebuah Abu Nawas Dulu ada Raja Raja ini punya anak Anak Raja Pangeran berarti kan Suatu hari Pangerannya sakit Pangerannya sakit Ini pangerannya sakit Dikasih obat Puasih obat Enggak mempan Antibiotik Enggak mempan Suntik Enggak mempan Sampai suntiknya gede Enggak obat nyamuk Enggak mempan Udah ini semua dokter Panggil Tabib Panggil Alternatif Herbal Profesor Tinggal kurang provokator yang belum Panggil semua Sudah Enggak ada yang bisa nyembuhkan Akhirnya Ada orang bilang Nama Raja Ini disini Ada orang namanya Abu Nawas Terkenal pinter Terkenal pinter Siapa tau dia bisa ngobati Kemudian setelah itu Pada Abu Nawas Tanya Ini kenapa? Sakit Kok bisa sakit? Ya tiba-tiba sakit Oh yaudah Dari mana dia? Semua sakit Pergi Keliling Terus pulang sakit Oh yaudah Tolong di daftar Nama kampung wilayah sini Kemudian wilayah sini Bahannya di daftar semua Pak Abu Nawas Ya sudah ya Tolong bacakan Abu Nawas Naruh Kelinganya di Jantungnya Panggilannya sakit tadi Nama kampung Belakang suka tani Suka maju Suka miskin Ini berarti Ada sesuatu di suka miskin ini Lanjutnya Ini sudah nikah apa belum? Belum Yaudah Sensus daftar Nama perempuan Di suka miskin Sensus Sensus Akhirnya Kasih daftar nama perempuan sana Oh ya daftar nama perempuan Bulkun Fulana ini itu Sampai ada nama satu perempuan Duduk Duduk Oh ya ini Obatnya ini Akhirnya ketahuan Kenapa? Karena disebutkan namanya saja Sudah Seneng lati Orang itu Kalau cinta gitu Laki-laki dilatih Untuk cinta itu Bukan dengan level yang rendah Cinta kepada Nabi Muhammad Cinta yang Kalau disebut Nama Nabi Terus ada getaran Dalam hati kita Sehingga mendorong kita Untuk sholawat Kepada Rasulullah S.A.W Itu cinta yang Dimaksud seperti itu Makanya Ketika disebut Nama Nabi Kita diperintahkan Untuk sholawat Orang yang Tidak mau sholawat Apabila disebut Kenamanya Rasulullah S.A.W Dia dianggap kikir Kenapa? Karena kikir itu Bisa bermakna Memberikan sesuatu Yang haknya dimiliki Memberikan sesuatu Yang berhak dimiliki Yang orang lain Itu kikir Nabi itu berhak Dapat pengagungan Sholawat kita Tapi kalau kita berikan Berarti kita orang Kikir melengkapi Makna-makna yang tadi Kikir melengkapi Kikir melengkapi